Foto sama Afgan itu momen apa? Oh foto sama ke Afgan itu lagi, ini dia beliau konser, put charity Betulan event charity nya itu sendiri diandol sama manager aku Jadi ya sudah kita dalam satu event itu, kebetulan bareng-bareng yang bisa foto Yang betul-betul siapa duluan? Aku lah Emang ke fans sama Afgan? Iya lah, suaranya bagus Untuk orangnya juga handal Ada kriteria ga deh? Kriteria ya lumayan Aduh kenapa sih pertanyaannya? Netizen jodoh-jodohin sama yang Tengah sama masih single nih Afgan, Afgan Iya mau ga? Ya gitu deh, siapa sih ya ga kagum sama ke Afgan ya suaranya Dimpelnya juga visible banget Seumuran Seumuran pula Oh iya? Gatau? Iya Seumuran ya? Engga Sayangnya seumuran deh Mereka kan berapa? Bisa Tidak 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 Sejak kapan sih suka dia? Ngefans lah Maksudnya mau ngidul lah Iya, sejak pertama kali beliau Inilah Jodohin Tapi netizen Boleh jodoh-jodohin diri Gimana nih? Begitu lah netizen Resiko Netizen kan gitu Jodohinnya suka-suka mereka Nanti kalo gagal mereka sendiri yang ngamuk-ngamuk gitu Resiko menjadi serang public figure ga sih? Karena kamu sudah menjadi serang public figure Iya resiko Kayak gini aja Kayak kita nih ngefans sama artis Korea Gitu sama sama Idol Korea Terus kita nge-shipin nih mereka sama siapa gitu kan Terus tiba-tiba ternyata gagal Ternyata mereka tuh Masih-masing ada beberapa punya pasangan Kan jadi kayak kecewa sendiri Kayak Oh nggak mau mereka lebih cocok sama ini Gitu kan Padahal Iya Siapa kita pernah mengatur-ngatur Hidupan mereka Gitu kan Tapi ya Ya selusuran aja Kalo yang sebatas selusuran boleh-boleh Tapi kalo udah sama Maper dan ngapain orang Itu yang ngapain Aku tuh saat ini memang Fokus karir Dan anak-anak Lu mencari pasangan Karena banyak banget Menjudul-judulkan diri Termasuk dulu Menjudul-judulkan dan mencari Aduh makin ngacu Makin disini makin disana Apa ya Kalo aku fokus karir dulu sih Kebetulan lagi ngebangun Bisnis aku sendiri juga Jadi kalo misalkan Bisnis aku udah settle Gitu Brandnya juga Udah 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 Naik pamor Ya Aku nggak tau ya Mungkin kedepannya Akan mikirin Pasangan juga Pasti lah Siapa sih yang ngapain Kira-kira mau dari kalangan Public figure atau orang biasa? Nggak tau Itu Pasangan itu Dengan misteri Itu kan Misteri ilahi Kan ada juga nih yang Jodoh-jodoh nama Adul Noah Ini betul Masuk kriterian nggak Kayaknya banyak Nggak tau Nggak tau Selanetizen aja Artur aja tuh Neng Kemarin kita ke Malaysia Sampai lalu kemalam Ngerti jadi Ngomong anak gitu Neng Ya namanya nonton konser Kalo siang-siang Namanya bukan konser Kalo siang-siang namanya nonton banjir Neng sampe dibilang sampe beler kenapa kecapean atau bagaimana Ya kan kecapean nonton konser gitu kan Karena kan kita nyanyi-nyanyi gitu Ikut loncat sambil olahraga Aku nggak tau Nonton konser kapan sih Kan nggak mungkin kita nonton konser band rock Terus kita duduk aja yang manis gitu kan ya Kalian ini bukan nonton konser Orkestra gitu ya Ini kan nonton konser rock Tapi kalau sekalian bekerja Atau gimana Sekalian bekerja Iya dong Sekalian nonton Jangan sedih Anak nonton Nggak berapa hari di samping itu? Cuma 3 hari Dari 58 Terus main 30 Anak-anak Nggak mungkin nonton konser rock Anak diajar Makin injek-injek anakku ya Nggak maksudnya ke Malaysianya gitu Bawa anak-anak Anak Karena kan sambil kerja Diri-diri sama siapa belum? Nah ada lah Diri sama mama Yang jelas ada ya Ada mbak Nggak mungkin langsung jaga diri masing-masing ya Bentar lagi nge-post ke mereka Iya bener Mandiri sekali Dari gini Eh mamahnya Nggak gitu juga Nek 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 Boroboro bisa bawa mobil Punya tiktok juga Enggak Seti banget Nek 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 H Lo Begitu Belosin rumah Nguresin rumah Gitu berlari di atas kakeku sendiri oke subhanallah mungkin closing kata-kata buat ke depannya gimana harapannya kalau udah dapet nih semuanya nih mau rencananya lagi terus harapan ke depan kalau bisnis sudah settle sih insyaallah balik lagi berkarir nyanyi insyaallah mau nyanyi mungkin awal cover-cover lagu dulu tadi jadi aku sih pengennya ngebangun image nya ya di ke entrepreneur dulu nanti baru ke nyanyi jadi nyanyi yang sebatas hobi aja sih ya syukur-syukur bisa mendapat penghasilan dari sheetnya juga kenapa enggak kenapa cover? kenapa memilih cover daripada melalui sendiri untuk mencari karakter dari ciri khas aku sendiri dulu karakter vokalnya nanti baru bikin insyaallah bikin sendiri lagunya sudah coba lirik-lirik bikin lirik-lirik tadi dari pengalaman hidupmu yang tiga bulan ini selama tiga bulan ini ada deh surprise oke sip sebuah sebuah ke ter